Intro Shalom selamat pagi, selamat bertemu lagi di Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 9 Agustus 2023 Bapak ibu, saudara-saudari, sebelum memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Ya Tuhan ala Bapak kami Dikuduskan dan dimuliakan alamamu Kala ala pemilik kehidupan kami Di pagi hari ini Tuhan, terima kasih atas berkat kebaikanmu Kau menyertai kami sehingga kami bangun Dan siap melakukan segala tugas tanggung jawab kami Sebelum itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian darpar firmanmu Biarlah engkau merapi kami, memberkati kami Sehingga firmanmu ini tertanam baik dalam kehidupan kami Dan kami selantiasa diberkati Tuhan Ya Tuhan, ilang doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab 2 Petrus Pasal 2 ayat 1 sampai 10 Saya akan bacakan untuk kita semua Di bawah perikop Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka Dan dengan jalan demikian Segera mendatangkan kebinasaan Atas diri mereka Banyak orang Akan mengikuti cara hidup mereka Yang dikuasai hawa nafsu Dan karena mereka jalan kebenaran Akan dihujat Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu Akan berusaha Mencari untung dari kamu Dengan cerita-cerita isapan jempol belaka Isapan jempol mereka Tapi untuk perbuatan mereka itu Hukuman telah lama tersedia Dan kebinasaan Tidak akan tertunda Sebab jika Allah Tidak menyayangkan malekat-malekat yang berubat dosa Tapi melemparkan mereka ke dalam neraka Dan dengan demikian Menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman Dan jikalau Allah Tidak menyayangkan dunia purba Tetapi hanya menyelamatkan Nuh Pemberita kebenaran itu Dengan tujuh orang lain Ketika ia mendatangkan air bah Atas dunia orang-orang yang fasik Dan jikalau Allah Membinasakan Kota Sodom dan Gomorrah dengan api Dan dengan demikian Memusnahkannya Dan menjadikannya Suatu peringatan untuk mereka yang hidup Fasik di masa-masa Kemudian Tetapi ia menyelamatkan Lot Orang yang benar Yang terus-menerus Menderita Oleh cara hidup Orang-orang yang tak mengenal hukum Dan yang Hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka Dan Setiap hari melihat Dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa Maka nyata Bahwa Tuhan tahu Menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan Dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat Untuk disiksa pada hari penghakiman Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya Karena ingin mencemarkan diri dan Yang menghina pemerintahan Allah Mereka begitu berani dan angkuh Sehingga tidak segan-segan Menghujat kemuliaan Amin Firman Tuhan Tema peranungan pada pagi hari ini Adalah Kebenaran dan Kepalsuan Kebenaran dan Kepalsuan Bapak Ibu Saudara Saudari Di zaman sekarang ini Pada banyak kenyataan Kita sering diperhadapkan dengan dua hal ini Yaitu kebenaran Dan juga kepalsuan Diperlukan alat ukur yang baik Untuk dapat memilah Mana yang benar Dan mana yang palsu Alat ukur yang baik Menolong kita tetap berada pada jalur yang tepat Agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal Firman Tuhan yang baru saja kita baca Kembali mengingatkan bahwa Antara kebenaran dan Kepalsuan Adalah dua hal yang sering dihadapi Dalam kehidupan umat Tuhan Kenyataan tersebut Juga telah terjadi Seperti yang dikisahkan dalam Perjanjian lama Yakni Bahwa sejak dulu Telah ada Nabi-Nabi palsu Yang tampil dengan pengajarannya Yang menyesatkan Demikianlah hal yang tersebut Mestinya Menjadi kewaspadaan Buat orang percaya Dari masa ke masa Dan tetapi Alat tidak pernah tinggal diam Campur tangan Tuhan Sungguh nyata Seperti pada peristiwa Airbah Dan juga pada peristiwa Sodom dan Gomorrah Alat menghukum Orang-orang pasik Dan menyelamatkan hamba-hambanya Demikianlah juga Ditegaskan Bahwa pada zaman sekarang ini Sudah tersedia Hukuman bagi guru-guru palsu Yakni mereka yang hidupnya Penuh hawa nafsu Mencari keuntungan Dan akibat dari perbuatan mereka Jalan benar Dihujat orang Tantangan yang sama Juga mewarnai pelayanan Jemaat-jemaat pada saat ini Di masa-masa sekarang ini Di tengah-tengah upaya Untuk menuntun umat Kepada kebenaran Allah Terdapat juga orang-orang Yang membawa pengaruh Dengan berbagai cara Yang kemudian Membuat orang lain Ikut terseret Mengikuti jalan Yang menuju kepada kehancuran Masa depan menjadi suram Kejahatan semakin meningkat Situasi pun Makin tidak terkendalikan Tentu kita tidak menginginkan Hukuman Allah Yang telah tersedia bagi Yang tidak mengikuti jalan Tuhan Kasih setia Tuhan Selalu tersedia Bagi yang mau datang kepadanya Memohon pengampunan Dan petunjuknya Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firman kebenaranmu Yang kami baca dan renungkan Pada pagi hari ini Kami diajarkan untuk mengetahui Yang mana kebenaran Dan juga yang mana kepalsuan Ajar kami untuk senantiasa Berada di dalam kebenaranmu Yaitu firmanmu Dan jauhkanlah kami daripada Pengajaran-pengajaran yang palsu Ataupun hal-hal yang menjauhkan kami Daripadamu Tuhan Tuntun kami Berkati kami Biarlah iman kami tetap senantiasa Hanya mengarah kepadamu Tuhan Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Dalam pekerjaan Dalam aktivitas rutinitas Ataupun pendidikan Apapun yang kami kerjakan Biarlah semuanya itu Berkenan di hadapanmu Doa kami Tuhan Haleluya Amin Terima kasih telah menyaksikan Mendengarkan Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 9 Agustus 2023 Sampai bertemu Di Renungan Harian selanjutnya Shalom Terima kasih telah menonton